Halo para pencinta ikan koi yang selalu teriak salam koi untuk persahabatan eh nyatanya ditipu sama sahabat sendiri ya sabar yang pasti kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan ikan-ikan koi di kolam kalian berbahagia pada video kali ini saya akan share menurut pengalaman saya memelihara ikan koi selama ini hal sederhana apa saja yang perlu kita perhatikan agar ikan-ikan koi kesayangan kita tetap sehat tidak mudah sakit apalagi sampai mati ya guys sebelum kita lanjut langkah baiknya subscribe dulu channel ini ya guys terima kasih yang pertama harus kita miliki untuk memelihara ikan koi tentunya kolam koi ya guys kolam koi tidaklah harus mewah megah apalagi mahal ya cukup yang sederhana tetapi memiliki sistem sirkulasi dan sistem filtrasi air yang baik untuk mendapatkan air yang jernih dan sehat maka kolam koi kita harus memiliki chamber-chamber filtrasi chamber filter yang didalamnya terdapat media-media penyaringan air untuk menyaring air yang ada pada kolam koi kita ikan koi sama halnya dengan makhluk hidup lainnya memerlukan oksigen untuk bernafas jadi kolam koi haruslah dilengkapi dengan mesin airasi atau mesin gelembung udara untuk menghasilkan oksigen terlarut untuk kelangsungan kehidupan mereka di dalam air kolam koi juga memerlukan mesin pompa air agar sistem sirkulasinya tetap berjalan hal selanjutnya yaitu pakan memberikan pakan kepada ikan koi sangatlah menyenangkan dan itu merupakan momen-momen yang sangat indah untuk kita sebagai penghobi koi tetapi dalam pemberian pakan ini kita tidak boleh memberikannya secara berlebihan berikan secukupnya saja sedikit demi sedikit tetapi sesering mungkin kita juga bisa menggunakan interval waktu pemberian pakan dua kali sehari bahkan bisa sampai empat kali sehari atau lebih sesuai dengan kapasitas media filter pada kolam koi kita semakin kuat kapasitas media filter kolam koi kita maka kita bisa memberikan pakan sesering mungkin ke ikan-ikan koi kesayangan kita guys selanjutnya hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan yaitu karantina ikan koi baru terkadang kita tidak sabar khususnya kita yang sebagai pemula ingin melihat ikan koi yang baru kita beli langsung masuk kolam ya guys sebaiknya kita perlu lebih bersabar karena ikan koi yang baru kita beli kita tidak tahu dari sananya membawa penyakit bakteri atau virus semacamnya jadi tahap awal yang harus kita lakukan adalah mengkarantina ikan koi yang baru kita beli guys kita bisa melakukan karantina ikan koi yang baru kita beli menggunakan aquarium atau emberkah jika kalian tidak memiliki aquarium kemudian kita berikan aerasi yang cukup bisa juga menambahkan garam ikan agar tingkat stres pada ikan koi yang baru datang menjadi lebih tenang dan selanjutnya ikan koi yang kita karantina kita pantau setiap hari hingga benar-benar sehat dan layak untuk masuk kolam koi kita guys buat kalian yang ingin memelihara ikan koi jangan pernah ragu lagi hikmati setiap prosesnya pasti akan jadi menyenangkan belajar itu butuh proses dan proses itu terkadang butuh pengorbanan untuk mencapai hasil yang lebih baik guys bagaimana menurut kalian tentang video ini silahkan kalian diskusikan di warung tahu tektek dan es kacang hijau depan SMUK Cakra Negara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati